Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama dengan channel para jagoan neon Dalam sesi perbagian Ini masih melanjutkan video Masih melanjutkan perbagian Masih melanjutkan video yang sebelumnya Apa tadi? Bingung kan? Ya persiapan perlu Penyiburan Ada beberapa yang belum disampaikan Iya Kita bring sejenak karena sudah asal Kayak sindang ya Di scores dulu Oke dilanjutin Selanjutnya itu Tadi masih dalam Oh iya tadi ada yang ketinggalan Hal-hal yang mendasar dari baju-baju sehari-hari bayi Ternyata bajunya malah belum Kelewatannya Iya malah belum kesebutin ya Ini baju Bajunya kecil banget lucu Nah ini untuk baju bayi Yang new bone Ini nyarinya yang new bone Lengan panjang sama lengan pendek Sebenernya ada satu jenis lagi Tapi bukan siapa sepenuhnya Yang new bone juga ya Ada satu Ada satu macam lagi itu Yang apa Ini yang gak ada lengannya Banyak kutung Lekton You can see Baju you can see Nah ini kebetulan saya hanya menyiapkan yang lengan pendek sama yang lengan panjang Karena prediksi HPL nya itu pas lagi masih musim dingin Jadi kan kasihan kalau pakai you can see Nanti bayinya kedinginan Apalagi Jogja ini lagi ada di suhu Cukup rendah menurut saya Nah untuk jumlahnya baju bayi itu Yang lengan pendek Setengah lusin atau enam Lengan panjang enam Kalau baca-baca diri beberapa sumber Cukup katanya Enam enam Ya semoga ada tambahan lah dari para subscriber mungkin Ngarep.com Ngarep.com Ini baju new bone ya Lucu-lucu banget Catatan penting ketika memilih baju untuk new bone Atau bayi baru lahir itu Kancing depan guys Itu dipeseninnya kancing depan Supaya Ketika pakaiin Ngelepasin itu gampang Mudah Bayi kan masih terlalu Apa ya terlalu Kalau memegang bayi baru lahir kan Kayak terlalu apa namanya lunak Lunak Lunaks apa gimana gitu kan Empuk sih ya Gak tau ya belum berpengalaman nih Paling besok dibantu Dibantu nenek keke Nenek kakeknya Nah ini Yang lengan pendek Tiga Tiga yang putih Tiga yang berwarna ini Kemudian usahakan Untuk motif Baju bayi Baru lahir itu Jangan yang Apa Kayak semacam Bordir apa ya Jadi gak tembus Bordir ini motifnya gak tembus Kedalam Jadi supaya gak Gesek-gesek sama kulit si bayi Sama motifnya juga Motif ini loh Motif lucu-lucunya Kayak sari nganteh loh Mas Sari nganteh Ya kayak gitu Jadi Nyarinya yang print lah Intinya kayak gitu Ini halus banget juga guys Kalau gak salah Ini tuh berapa ya Perlu disebutin harganya Ya murah lah Ini dikim-kim juga Oh Gak iklan guys Tapi memang Menurut saya recommended Ketika beli yang Jumlahnya banyak Kebetulan ini juga Masukan sih Dari salah satu temen Kalau beli yang jumlahnya Banyak gitu Mending ke Pasar bring harcu Iya ke grocerynya Gitu Ya cari toko yang memang Situ lengkap Besar Terus banyak cabangnya Kebetulannya Intinya yang meyakinkan lah Ya bisa lah Dibaca reviewnya Toko Salah satu toko Blah-blah-blah Yang tadi di awal Disebutin Dan tiga Ini tiga juga Kancing depan ya guys Ini kancingnya Belum bisa dibuka Masih seret Baik ini Warnanya ya Warna netral Tidak ada yang Pink-pinkan Tiga warna Misalnya itu Kita mau minta Yang biru Dua itu juga Gak boleh Harus Satu warna Satu warna Jadi satu Satu paket Tiga peces ini Katanya kayak gitu Kemudian ini juga Lengan panjangnya Saya cuman sedia Enam juga Karena katanya Bayi cepet besar Jadi Jangan terlalu banyak Nyetok baju Nanti Bulan seberikutnya Baru menyesuaikan Kira-kira Butuh Enggak nih Kayak gitu Ini tiga juga Ini halus banget guys Bahannya Meskipun Enggak bermerek Ya mungkin bermerek Cuman karena Sudah dipecah Enggak beli satu paket Gitu Satu pak Jadi enggak tahu Meraknya apa Tapi ini halus banget Beneran Halus terus murah Kemudian Ukurannya guys Usahakan Misalkan kita beli Ini kan Tiga-tiga ya Tiga kecil Tiga besar Supaya Nanti kalau udah Agak besar Itu masih punya Stok Pastinya seperti itu Ini merek Amena Yang ini Kuatan Indonesia guys Ini ada ukurannya Kalau yang ini L Kalau yang tadi Enggak ada ya Ya tiga besar Tiga kecil Intinya Ini lengan panjang Sudah guys Kemudian Selanjutnya itu Ini Ini Wow Semacam rompi Anti-pluru Rompi anti-pluru Ini Namanya apa ya Kalau browsing Itu sleber Sleber Atau Sleber Terusnya Tadah iler Atau Tadah iler Apa ya Nah ini Sleber Iklan itu Ini Sleber Sleber Intinya Buat Ini Di sini Apa sih Tadah iler Katanya Sopo ngerti Lagi Lagi Mimik Terus Tumpahkan Biar gak langsung Ke bajunya Kayak gitu Supaya bajunya Tuh Gak cepet kotor Kalau ininya Yang kotor Kan bisa ganti Ganti Bajunya juga Bisa ganti Cuman kan Lebih ribet Mending pakai ini Ini lebih praktis Kemudian Ini kebetulan Baru punya yang tali Lagi pesen yang kancing Itu yang kancing Lebih Apa ya Lebih Lebih aman Kayaknya Gak terlalu Gak sengeri Kalau tali Kayak gini Ini merknya Jenny Terus Yang kancing Baru pesen Ini masih Di perjalanan Menuju Ke base camp Para jago neon Ini harganya Segini 9500 Guys Beli satu dulu Karena Ya Ini bisa diganti Sama popok Sebenernya Tapi ya Zolim juga Menggunakan popok Di leher Jadi harus Ya ini yang khusus Buat Di Sini apa namanya Di leher Kemudian Teknologi terbaru Yang ditemukan Saat Browsing-browsing Itu Ini Apa ini Ini Kalau browsing Itu namanya Clody Clody Diapers Jadi Kayak semacam Celana Tapi dia Ada Kayak Lapisan Lapisan Yang bisa Nyerap Ompol Jadi Gak langsung Gak langsung Basah Itu loh Guys Tadinya Rencana Mau beli Satu Lusin Tapi Ternyata Ini Celana Plus Insert Insertnya Bagian Dalamnya Itu Ternyata Cukup Menguras Kantong Satunya Ini Ini Yang merek Make Aja Standar Kayaknya Ini S&I 36.500 Satu Gini Guys Satu Celana Dan Satu Insert Nya Doang Tapi Ini Teknologi Terbaru Jadi Supaya Bayi Gak 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 Pake Popok Tembus Gak 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 ada dijual terbisa juga insertnya aja ini bagian dalemnya aja sama celananya aja kayak gitu guys nah sebelum digunakan cuci lah menggunakan detercin yang aman untuk bayi jangan gunakan wangi pakaian setelah tiga kali pipis refill harap diganti jadi tiga kali pipis ininya yang diganti bisa jadi kit bisa jadi ini kita nyetok aja lebih banyak insertnya ininya cuman selananya beli tiga lah minimal ya kalau kalau BAB satu kali refill harap diganti gunakan ukurannya sesuai Iya ada keterangannya dan ada ukurannya guys ini ukuran L kayaknya udah agak besar baru bisa dipakai untuk bahannya ini bagian luarnya kaos biasa terus bagian dalamnya kayak semacam jasujan itu loh tapi jasujannya ini lembut jasujan yang mungkin harga 350an kali ya lembut tapi agak masih agak kesek gitu sih nah ini kayak gini masanginya jadi kayak pampers teknologi terbaru guys hehehe kameramen mulai lelah sepertinya bisa mendekat seluruh sini kemudian selanjutnya apa ya perlengkapan tidurnya bayi ya tidurnya bayi dulu perlengkapan tidurnya bayi itu yang pertama untuk kenyamanan dan keamanan bayi yang pertama itu kita harus punya tarang apa ini semacam apa ini selongsong selongsong ini tuh tarang hehehe apa guys hehehe ini bedong instan teknologi terbaru guys biar nggak ribet kan bedong itu tujuannya untuk menghangatkan tubuh bayi 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 kan nggak kuat dingin ya kasihan jadi ini bisa juga bayi biar nggak banyak juga iya bisa cepet lelah nggak cepet lelah jadikan krengki ya kalau kalau lelah itu mesti nangis rewel kayak gitu makanya harus di bedong biar nggak olahraga terus jadi ini teknologi masak ini juga menurut saya ya karena ini adanya di zaman sekarang dulu itu kan masih pakai yang kain ya ini juga tetap sedia yang kain biasa juga ini bedong instan kayak gini guys harganya satunya Rp54.000 jadi ini temen-temen yang bersiapkan harus menonton ini ya hehehe nah untuk bedong instan untuk bedong instan saya sedia dua dua itu cukup kayaknya ya kalau satu kotor ya ada yang satunya gitu merah sama biru cukup cukup ya guys kalau untuk bedong instan dua aja cukup kemudian ini juga masih dalam rangka perbedongan bahasa nasinya emang bedong ya ini dari oh iya emang bedong ya ini sudah diimpor ke dalam dari dialog gue baby inspired by love bedong kartun print ukuran 90x110 isi 3 pak ini yang print bahannya halus banget harganya lumayan 120.500 oh oh kamera nya udah merah tapi sesi selanjutnya nampaknya iya ini 120x500 cukup besar 3 sampai bedong dulu ya ini 3 ya guys isinya motifnya beda 3-3 merah beda ya kemudian ini juga ada bedong lagi ini yang ini ukuran 120x90 beda 10 ya beda 10 cm ini yang harganya lebih murah dari yang tadi guys tapi lebih besar ukurannya kayak gini ya lebih panjang ya sekian dulu nanti kita sambung lagi kalau yang ini harganya 17.500 satu picis gini murah ya murah banget ya kadang nemu yang murah kadang ada yang mahal kayak gitu gimana kita selektif aja dan menurut saya mending random beli yang murah iya beli yang mahal iya jadi supaya ini ada uangnya supaya ya imbang lah gitu cukup sekian dulu ya berarti oke guys nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya jangan lupa tetep tonton para jagoan neon channel jangan lupa like share and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati